Shalom Selamat malam Saya ucapkan selamat natal Bagi kita semua Hari ini saya sangat bersuka cita Karena kita kembali Dalam program inspirasi natal Di tengah-tengah pandemi Saya selalu berdoa Ketika saya sharing firman Tuhan Saudara-saudari Terinspirasi oleh firman Tuhan Karena saya percaya Kapan saja firman Tuhan diberitakan Di situ roh kulus berkarya Menjama, menginspirasi Menolong kita memahami firman Tuhan Sehingga kita semua menjadi Pelaku-pelaku firman Tuhan Malam ini kita akan Membahas satu tema yaitu Hati hamba Hati hamba Atau hati seorang hamba Sebelum kita memulai Inspirasi Malam natal hari ini Kita berdoa terlebih dahulu Bapak yang baik dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur pada Malam hari ini Buat pertolongan dan Perlindunganmu sepanjang hari Sehingga malam ini Kami boleh Dalam keadaan sehat Tanpa kekurangan apun Dan kami diberi kembali Kesempatan untuk Belajar firman Tuhan Sebelum kami beristirahat Oleh sebab itu ya Tuhan Biarlah urapan roh kudus Ada diantara kami Biarlah roh kudus yang Menolong kami Membimbing kami Memahami setiap firman Tuhan Yang kami pelajari Sehingga kami bisa menjadi Pelaku-pelaku firman Tuhan Cara khusus hambamu yang Sangat terbatas Biar roh kudus yang Menolong Roh kudus yang Memimpin Roh kudus yang Membimbing Bahkan memilih setiap Kata-kata yang keluar Dari mulut hambamu Sehingga Nama Tuhan saja Yang dimuliakan Terpujilah Tuhan Sekala Tuhan Dalam nama Yesus Kami berdoa Haleluya Amen Sudah-sudah Seperti yang Saya Sebutkan sebelumnya Kita fokus pada Matius Sebenarnya masih ada Satu Bagian penting Menurut saya Dalam Proses Kelahiran Yesus ini Ada satu tokoh Yang menurut saya Yang tidak kalah penting Dengan Yusuf juga Nah karena Kalau tidak ada tokoh itu Saya pikir Akan sulit Kita akan belajar Dari Matius 1 Kita mundur sedikit Tapi nanti ini Kita hubungkan Dengan Lukas juga Karena kita Konteksnya Matius Kita mulai dari Matius Nanti kita hubungkan Dengan kitab Lukas Kelahiran Yesus Kristus Adalah Seperti berikut Pada waktu Maria Ibunya bertunangan Dengan Yusuf Ternyata Ternyata Ia mengandung Dari roh kudus Sebelum mereka Hidup Sebagai suami Istri Ayat ini Memberikan Satu kesimpulan Bahwa Maria Mengandung Dari roh kudus Tapi Sekali lagi Ini bukan Satu proses Yang tiba-tiba Begitu saja Mari kita buka Kitab Lukas yang pertama Supaya kita Tahu bagaimana Prosesnya Kita lihat Lukas pasal yang pertama Ayat 26 Dalam Bulan Yang ke-6 Allah Menyuruh Malaikat Gabriel Pergi Ke sebuah kota Di Galilea Bernama Nasret Kepada seorang Perawan Yang bertunangan Dengan Bernama Yusuf Dari keluarga Daud Nama perawan Itu Maria Ketika Malaikat Masuk Ke rumah Maria Ia berkata Salam Hai engkau Yang dikaruniai Tuhan Menyertai engkau Maria terkejut Dengan itu Lalu Bertanya Di dalam hatinya Apakah Arti salam ini Kata Malaikat itu Kepadanya Jangan takut Hai Maria Sebab engkau Beroleh kasih Karunia Di hadapan Allah Sesungguhnya Engkau Mengandung Dan akan Melahirkan Seorang Anak Laki-laki Dan Hendaklah Engkau Menamai Dia Yesus Dia akan Menjadi Besar Dan Akan Disebut Anak Allah Yang Maha Tinggi Dan Tuhan Allah Akan Mengeruniakan Kepadanya Tahtadau Bapak Leluhurnya Dan Dia akan Menjadi Raja Atas Kaum Keturunan Nyakub Sampai Selama-lamanya Dan Kerajaannya Tidak Akan Berkesudahan Kata Maria Kepada Malaikat itu Bagaimana Hal itu Mungkin Terjadi Karena Aku Belum Bersuami Jawab Malaikat itu Kepadanya Ruh Kudus Yang Akan Turun Atasmu Dan Kuasa Yang Maha Tinggi Akan Menaungi Engkau Sebab Anak Itu Akan Kau Lahirkan Akan Disebut Kudus Anak Allah Dan Sesungguhnya Elisabeth Sanak Mu Itu Pun Dan Sedang Mengandung Seorang Anak Laki-laki Pada Hari Tuhannya Dan Inilah Bulan Yang Keempat Bagi Dia Yang Disebut Mandul Itu Sebab Bagi Allah Tidak Ada Yang Mustahil Kata Maria Sesungguhnya Aku Ini Seorang Hamba Jadilah Padaku Menurut Perkataanmu Itu Lalu Melekat Itu Meninggalkan Biang Sedara Ketika Kita Membahas Yosef Yosef Maksud Saya Memberi Tema Itu The Ultimate Obedien Ketaatan Ketaatan Yang Hingga Paling Akhir Memang Walaupun Nanti Setelah Kita Perunungan Perunungan Itu Kita Bisa Melihat Memang Yosef Itu Memiliki The Ultimate Obedien Dia Taat Hingga Akhir Hidup Dalam Konteks Ini Juga Sebenarnya Maria Juga Memiliki Kualitas Yang Sama Tetapi Yang Saya Mau Tonjolkan Disini Hati Seorang Hamba Sekali Lagi Sudara-sudara Jelas Maria Kalau Kita Lihat Disini Percakapan Maria Dengan Gabriel Ini Ada Satu Ketika Melaikat Itu Menyampaikan Apa yang Tuhan Sampaikan Melalui dia Kepada Tentang Bahwa dia Akan Mengandung Kita Lihat Dia 34 Kata Maria Kepada Melaikat Itu Bagaimana Hal itu Mungkin Terjadi Karena Aku Belum Bersuami Sekali Maria Sebagai Seorang Yang Takut Akan Tuhan Jelas Kita Tahu Bahwa Dia Seorang Wanita Yang Beroleh Kasih Karunia Di Hadapan Tuhan Dia Adalah Wanita Spesial Dia Adalah Wanita Yang Paling Unik Sepanjang Sejarah Dunia Kalau Boleh Saya Katakan Dia Wanita Yang Luar Biasa Dia Wanita Yang Terhebat Kalau Boleh Saya Pakai Seperti Dia Adalah Wanita Yang Sangat Berkenan Di Mata Tuhan Sehingga Dia Beroleh Masa Kasih Karunia Ini Menunjukkan Bahwa Dia Memang Seorang Wanita Yang Sangat Takut Akan Tuhan Dia Pasti Mengerti Pirman Tuhan Dia Pasti Belajar Pirman Tuhan Dengan Baik Dan Dia Tahu Juga Resikonya Kalau Seandainya Dia Mengandung Risikonya Mengandung Tanpa Ada Hubungan Dengan Dengan Yusuf Sebelum Menikah Dia Tahu Itu Risikonya Tentu Itu Bukan Hal Yang Mudah Dia Tahu Risikonya Yang Pertama Risiko Yang Pertama Yusuf Pasti Menolak Menolak Dia Pasti Ada Pertimbangan Pertimbangan Itu Pasti Ada Pikiran Itu Dalam Hatinya Apalagi Dia Belum Menikah Sebagai Wanita Yang Normal Mendengar Seperti Ini Pasti Kaget Ya Kalau Kita Membaca Ini Karena Ini Tekst Tekst Narasi Ya Mungkin Kita Merasa Ya Dia Taat Tapi Kalau Kita Telusuri Ya Kalau Kita Telusuri Pasti Ada Pergumulan Tersendiri Pasti Ada Pergumulan Tersendiri Yang Bagi Lukas Mungkin Saat itu Tidak Perlu Karena Memang Mungkin Tidak Perlu Seperti Apa Argumentasinya Karena Yang Mau Ditunjukkan Oleh Lukas Di Sini Maria Memiliki Hati Seorang Maria Sadar Bahwa A Pasti A Ada Penolakan Dari Yusuf Dan Kita Belajar Sebelumnya Bahwa Yusuf Hendak Menceraikan Diam-diam Ini Tentu Ada Pergumulan Tersendiri Ada Pergumulan Di Yang Kedua Maria Juga Menyadari Risikonya Kalau Hamil Di Luar Nikah Apalagi Sampai Yusuf Meninggalkan Dia Diam-diam Itu Bisa Dia Dirajam Dengan Batu Dia Dirajam Dengan Batu Tentu Risikonya Bisa Seperti Itu Bisa Dirajam Dengan Batu Belum Lagi Penolakan Penolakan Dari Orang-orang Sekitar Karena Kalau Hamil Di luar Nikah Itu Merupakan Aib Sampai Saat Ini Merupakan Aib Dan Itu Pada Saat Itu Aib Bahkan Bisa Sampai Pada Hukuman Matu Tetapi Kalau Kita Melihat Di Dari Percakapan Malaikat Malaikat Gabriel Dengan Maria 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 Memilih Taat Kenapa Dikatakan Sesungguhnya Aku Ini Hamba Tuhan Jadilah Padaku Menurut Perkataan Maria Menyadari Bahwa Ini Bukan Hal Yang Mudah Ini Bukan Hal Yang Hal Yang Gampang Begitu Saja Pasti Ada Harga Yang Harus Dibayar Tapi Karena Firman Ini Datang Dari Tuhan Melalui Malaikat Gabriel Dia Memilih Ta'an Dia Memilih Ta'an Apapun Risikonya Karena Yang Pertama Kenapa Maria Memilih Ta'an Satu Dia Menyadari Dia Hanyalah Seorang Hamba Seorang Hamba Tidak Pernah Lebih Daripada Tuhan Dia Menyadari Dia Seorang Hamba Maka Ketika Tuhan Berfirman Lewat Gabriel Dia Tidak Berani Berkata Tidak Sekalipun Dia Sempat Bertanya Sempat Bertanya Bagaimana Mungkin Hila Itu Terjadi Tapi Dia Tidak Menong Jadi Hati Seorang Hamba Itu Akan Diekspresikan Dari Satu Ketata Dia Memilih Ta'at Apapun Resikonya Itu Dia Memilih Ta'at Yang Kedua Kenapa Dia Memilih Ta'at Saudara Kalau Kita Perhatikan Ya Kata Yang Kata Yang Dipakai Oleh Maria Pada Saat Itu Ya Ya Dia Pakai Itu Do 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 Berasal Dari Do Ini Dalah Hamba Perempuan Ya Nah Kalau Kita Belajar Memang Kalau Kita Belajar Beberapa Arti Kata Hamba Dalam Bahasa Yunani Ya Saya Coba Tampilkan Ini Ada Beberapa Arti Kata Hamba Dalam Bahasa Yunani Ya Kata Yang Dipakai Oleh Maria Di Sini Adalah Yang Ini Dolo Berasal Dari Kata Dolo Tapi Dia Pakai Dolo Hamba Perempuan Ya Nah Hamba Hamba Dolo Ini Biasanya Adalah Hamba Yang Dipercaya Dan Berhubungan Langsung Dengan Tuhannya Berbeda Sedikit Dengan Kuparetes Ya Ini adalah Hamba Yang Paling Rendah Dia Tidak Selalu Langsung Berhubungan Dengan Tuhannya Ya Masih Di bawah Masih Ada Pimpinannya Dia Nah Jadi Sudara-sudara Ketika Ketika Maria Berkata Sesungguhnya Aku inilah Seorang Hamba Tuhan Maka Dia Menyadari Bahwa Hidupnya Adalah Milik Tuhan Gambaran Seorang Hati Hamba Yang Bisa Kita Lihat Dari Maria Ini Dia Menyadari Bahwa Dia Miliknya Tuhan Lagi-lagi Saya bilang Tentu Dari Kata Yang Dipakai Berarti Dia Dulus Itu Hamba Yang Langsung Kontak Langsung Dengan Tuhan Artinya Maria Ini Memiliki Hubungan Yang Baik Dengan Tuhan Dia Menyadari Bahwa Hidupnya Adalah Milik Tuhan Maka Karena Hidupnya Adalah Milik Tuhan Maka Dia Berkata Sesungguhnya Aku Maka Yang Kedua Ketika Kita Memiliki Hati Seorang Hamba Maka Kita Harus Menyadari Bahwa Hidup Kita Ini Bukan Miliknya Tuhan Bukan Milik Kita Sendiri Maksud Saya Tapi Milik Kita Ini Adalah Miliknya Tuhan Sekali Lagi Saya Ulang Bahwa Ketika Kita Menyadari Bahwa Kita Ini Adalah Hamba Tuhan Maka Hidup Kita Adalah Milik Tuhan Maka Tuhan Berdaulat Atas Hidup Kita Hidup Milik Tuhan Maka Kita Hidup Untuk Tuhan Kita Hidup Untuk Tuhan Kita Hidup Hidup Ini Bukan Hanya Untuk Diri Sendiri Kalau seandainya Maria Mau hidup untuk dirinya sendiri Dia pasti berkata tidak Karena risikonya besar Bisa ditolak Yusuf Ditolak keluarga Kemudian ditolak oleh masyarakat Bahkan bisa dirajak Dan itu merupakan satu aib Saya yakin Maria menyadari Itu bisa dibatuhkan besar Karena dia adalah seorang perawan Yang takut akan Tuhan Kalau itu terjadi Wow Dan tidak semua orang kan percaya Begitu saja Itu sebabnya Tuhan menalui mereka Gabriel Meyakinkan kepada Yusuf Dan Yusuf percaya Sekalipun ada kemungkinan-kemungkinan itu Dalam pikiran Maria Karena dia menyadari Bahwa hidupnya adalah milik Tuhan Maka dia memilih Untuk menggenapi rencana Tuhan Dalam Tuhan Malam ini saudara Ada dua hal yang mau saya tegaskan Dari hati seorang hamba ini Atau hati hamba ini Yang pertama Ketaatan Kita bisa melihat Maria taat Meskipun mungkin besar harganya Meskipun ada kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi Tapi dia memilih taat Demikian juga kita hendaknya Dapat Tuhan Belak mentaati firman Tuhan Belajar mentaati firman Tuhan Tidaklah selalu mudah Akan selalu ada harga yang kita bayar Akan selalu ada tantangan Akan selalu ada pencobaan Kekalipun demikian Mari kita belajar taat Amin Jadi malam Natal ini Kita diingatkan kembali Mari kita belajar taat Pada firman Tuhan Kalau kita berkata Inilah yang ku punya Hati seorang hamba Kalau kita berkata Kita memiliki hati seorang hamba Maka Kita harus taat kepada Tuhan Dalam segala keadaan Dalam segala kesulitan Yang kedua Kalau kita menyadari Kalau kita berkata Kita ini adalah seorang hamba Maka kita hanya hidup untuk Tuhan Karena apa? Tuhan adalah pemilik hidup kita Maka saudara-saudara saya mengatakan Saudara dan saya ditebus Oleh Yesus Kristus Supaya kita menjadi milik Tuhan Kita dikembalikan menjadi miliknya Kita hidup untuk dia Kita hidup untuk rencananya Kita hidup untuk menggenafi firmannya Maka saudara-saudara Malam ini Malam Natal ini Saya ingatkan Bahwa Kita ini adalah milik Tuhan Maka kita hidup untuk Tuhan Berapa lama saudara Menghabiskan waktumu Untuk hal-hal yang sia-sia Mari mulai malam hari ini Kita mempertimbangkan kembali Berenungkan kembali Bila kita ini milik Tuhan Berapa persen waktu yang kita Berikan untuk Tuhan Berapa waktu terbaik yang kita berikan Untuk Tuhan Apakah kita hanya menghabiskan Untuk diri sendiri Atau kita Mau Menyerahkan seluruh waktu kita Begitu Karena firman Tuhan berkata Apapun yang kita lakukan Lakukanlah bukan seolah-olah Untuk manusia Tetapi untuk Tuhan Maka dalam segala aktivitas kita Kita harus menyenari Bahwa kita lakukan itu Tuhan Kenapa? Karena kita ini milik Tuhan Kita ini milik Tuhan Maka gaya hidup kita berbeda Jadi saudara-saudara Malam hari ini Mari Kita diingatkan dua hal Dari hati seorang ambil ini Yang pertama Mari kita taat Sepenuhnya bagi Tuhan Berapapun harganya Mari kita taati Tuhan Yang kedua Kita hidup bukan untuk diri sendiri Karena kita sudah ditebus Kita ini milik Tuhan Maka kita hidup untuk Tuhan Maka apapun yang kita lakukan Kita lakukan itu Semua untuk Tuhan Bukan untuk diri sendiri Saudara-saudara Saya pun melakukan hal yang sama Sampai saat ini Saudara Kalau kita lihat Subscriber saya itu Masih sedikit Tapi saya tetap melakukannya Karena saya berpikir Saya lakukan ini Bukan untuk diri saya Saya lakukan ini Untuk Tuhan Ya Karena Saya punya prinsip Tugas saya Melakukan apa yang Menjadi tanggung jawab saya Biar Tuhan Yang memberikan pertuntungan Haleluya Jadi saudara-saudara Mari kita tetap taat pada Firman Tuhan Dan kita menyadari Hidup kita milik Tuhan Maka kita hidup untuk Tuhan Sekian untuk inspirasi Natal Malam hari ini Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Bapak yang baik dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur pada malam hari ini Kami boleh kembali belajar Firman Tuhan Abamu sudah selesai berbicara Ya Tuhan Biar roh kudus yang berbicara Bagi kami semua Sementara kami akan berhasil Setirahat Biarlah Tuhan yang Lindungi kami Memberikan kami Kesegaran Kekuatan baru Sehingga kami bangun dengan Kekuatan yang baru Terima kasih Tuhan Yesus Kami menyerahkan Aktifitas Aktifitas kami selanjutnya Dalam nama Yesus Haleluya Amen Amen Saya ucapkan Selamat Natal Bagi kita Terima kasih Sudah berpartisipasi Dalam acara Inspirasi Natal ini Ya Bagi Bapak Ibu Yang merasa diberkati Boleh menulis Berkat rohani Apa yang Bapak Ibu terima Dari Inspirasi Natal ini Silahkan ditulis Di kolom komentar ini Dan saya menyerangkan Supaya bisa Membagikan kepada Sudara-sudara Sebenarnya Saya juga Membagikannya Di beberapa akun Facebook saya Dan juga Di beberapa grup Jadi Saya tidak hanya Meminta sudara Berartisipasi Saya juga Melakukannya Nah Bagi Bapak Ibu Yang belum Tekan tombol Subscribe-nya Silahkan Ditekan tombol Subscribe-nya Dan sekalian Diaktikan loncengnya Supaya Tidak ketinggalan Video-video Pengajaran Firman Tuhan Berikutnya Dan Saya sangat Bersuka cita Bahwa Meskipun Dalam keadaan Yang secara fisik Memang saya terbatas Tapi Saya mencoba Memberikan yang terbaik Karena Saya percaya Ini adalah Bagian daripada Kita Yaitu Memberitakan Firman Tuhan Dalam segala Keadaan Jadi Pagi Ada renungan Senin sampai Jumat Dan Inspirasi Natal ini Ada setiap malam Sampai tanggal 25 Pertanggal 26 Itu nanti Inspirasi Di akhir tahun Dan di awal tahun Ya Puji Tuhan Sekian Inspirasi Natal Malam hari ini Selamat Natal Tuhan Yesus Memberikan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati